oke guys jadi ini bekas yang tadi saya gunakan yaitu tangannya untuk mengaquaprof atau untuk plaster menggunakan aquaprof ya tembok ya jadi temen-temen nggak usah khawatir kalau tangannya kotor kena aquaprof tinggal dibersihkan aja ya dikelupas-kelupas kayak begini ini dia ngelupas ya jadi dia nempel nggak bakalan permainan kayak lem nih misalkan ini di dalam kuku nih tinggal ditarik aja dia bersih lagi tuh jadi kayak sarung tangan hasilnya nah ini bekasnya udah banyak ya nih kayak gini nih jadi kayak masker wajah hasilnya ya nih ini bekas aquaprof nanti temboknya yang udah saya plaster menggunakan aquaprof nanti saya rekam saya review nih bersih jadi malah kotorannya dia malah bisa nempel di aquaprof ya yang di kulit tuh kuku aja masih bening ya jadi saya heran kalau di tembok itu nempel ya sama di kenteng nempel tapi di kulit dia bisa lupas ya mungkin ini kebesaran Tuhan ya jadi tangan kita walaupun kayak begini tapi bisa apa namanya bisa mengendalikan lah hal-hal yang lebih kuat padahal ini terlihat kulit manusia ini lemah tapi masih bisa dikelupas tuh nih teman-teman bisa melihat kan ini aquaprof nanti saya medianya tidak menggunakan apa namanya kuas tapi menggunakan plastik hasil lebih halus dan rata dan hemat kalau kuas lebih boros hasilnya terlalu tebel terlalu tipis-tipis gitu kan nggak rata jadi model saya kuas itu orang-orang jarang tahu ya menggunakan aquaprof rata-rata menggunakan kp ataupun kuas kp saya ada cuman nggak saya gunakan ya jadi kalau buat tembok saya menggunakan plastik ini kp tadi yang buat genteng susah pelepotan jadi saya menggunakan media plastik alat bantu untuk meratakan ya jadi temen-temen nggak usah khawatir tembok rumah ataupun perumahan ya pada retak nggak usah di-plaster ulang ataupun dicap lebih baik menggunakan ini ya aquaprof atau nodrof dia fungsinya yaitu elastis dia kalau suhu dingin kena hujan dia makin kuat kemudian kalau misalkan dia di suhu panas dia memuai dia tidak akan retak jadi cuma kayak lembek doang nanti dia keras lagi elastis lainnya seperti itu ya Oke cukup sekian nah ini cara bersihnya kayak begini begini ya nanti saya review lagi ya tembok yang udah saya ini Hai tembelin nodrof karya sendiri modern sendiri jangan lupa di subscribe ikutin channelnya ya dan like video jika suka dan share ke temen-temen juga bermanfaat jika ada peranyaan silahkan komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye